Oke guys, kali ini channel seribu akan berbagi mengenai mobil Isuzu Penter Mobil yang saya review ini biasa orang menyebutnya dengan Penter Miyabi atau Penter 2,3 Ya, nama yang lazim disematkan oleh para teknisi bengkel karena mengacu pada kapasitas mesin yang digunakannya Mesin diesel dengan kapasitas 2238 cc, 4 silinder OHV indirect injection Dengan kode mesin C223, kode produksinya TBR52 yang merupakan besutan karoseri Dengan dapur pacu ini, mobil sudah mampu memuntahkan tenaga sebesar 60 dk pada 4300 rpm Lebih kecil memang kalau dibandingkan dengan jenis Penter pada generasi kedua Ya, memang pada generasi kedua ini sudah menyematkan mesin berkapasitas 2500 cc Pada bagian dashboard masih terbilang flat dan kaku ya guys Terdapat AC dengan 4 kisi-kisi, tape single din, tombol cu, tempat abu rokok, laci, dan colokan lighter Jangan menanyakan airbag ya guys, karena pada masanya memang belum ada Untuk para driver, di bagian depan sudah dilengkapi indikator speedometer, odometer, termometer, olidrukmeter, voltmeter, dan fullmeter Pada bagian setir kemudi terdapat tuas tombol lampu, tombol wiper, dan kunci kontak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oh iya guys, ternyata mobil ini masih ada kelemahannya yaitu pada AC Hanya terdapat blower bagian depan saja, belum terdapat blower bagian belakang Terima kasih telah menonton! 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 kita cari tidak menonton! Arai aja ik cilist幹 bagian belakang Tentukan belakang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! atas fan belt kompresor AC selang radiator reservoir water radiator filter dryer tabung power steering nah ini aki penter ini menggunakan jenis aki dengan kapasitas 70 AH kemudian yang ini adalah filter udara saya tunjukkan cara mancopotnya saya selamat menikmati nah yang ini untuk memeriksa kondisi dari oli mesin nah ini ini lubang untuk mengisi oli mesin baru pompa power steering alternator kita bicarakan kelebihannya ya guys desainnya terlihat macho dan garang dengan sasis yang lebih pendek dan ground clearance yang didesain tinggi agar mobil mampu melahap segala jenis medan offroad atau jalan bergelombang ban tergolong besar menggunakan velg dengan ring 15 berkapasitas 235-70 maka dari itulah mobil ini masuk dalam deretan jenis SUV 7-seater terbilang mobil ini sangat tidak rewel guys bermesin badak dan irit bahan bakar pemilik tidak perlu repot-repot memberi minum mobil ini dengan solar dex atau dex light yang harganya mahal dengan bio solar saja mobil ini sudah menunjukkan performa yang baik hal yang paling sensitif sekali dari mobil jenis ini adalah kebersihan filter udaranya guys jika sudah kotor mobil menjadi bernafas pendek susah start engine dan mengeluarkan asap hitam pekat ketika bermanufur penggunaan filter udara juga harus yang original guys untuk mendapatkan torsi yang benar-benar maksimal produk aftermarket yang murah tidak menjamin banyak kasus penter susah start awal di pagi hari ini sebenarnya menandakan filter udara sudah mulai kotor atau sebagai indikasi permasalahan di bagian saluran BBM terutama filter solar selain itu periksa juga di bagian glow plugs pemanasnya guys selain filter udara filter solar perhatikan pula filter oli gantilah setiap 2 atau 3 kali setelah penggantian oli mesin baru mengingat oli mesin diesel cepat sekali menjadi hitam pekat namun ini wajar guys maksimal oli diganti setelah 6 bulan sekali atau ketika sudah mencapai jarak 5000 km untuk sasis tidak diragukan lagi ya guys karena terbuat dari besi baja persegi dengan diameter yang lumayan cukup besar menjalar sejajar dari bagian depan sampai belakang mobil bodi mobil menggunakan plat besi dilapisi dembul yang cukup tebal makanya tidak heran kalau mobil ini memiliki bobot lebih berat dibandingkan mobil keluaran sekarang bodi cukup kuat namun kelemahannya mudah sekali berkarat jika pemilik tidak rajin membersihkan di saat terkena air hujan atau lumpur suspensi depan suspensi depan sangat nyaman dan empuk dengan penopang shockbacker dan stopper bagian atas juga pada bagian suspensi belakang ini dilengkapi dengan pair daun agar memiliki kekuatan menahan beban berat saking empuknya ya guys kadang terasa limbung dan goyang-goyang mengerikan gitu jika di atas 100 km per jam tampungan bahan bakar juga proporsional dengan kapasitas kurang lebih 60 liter menurut pengalaman saya untuk 1 liter solar bisa menempuh kurang lebih 12-13 km irit karena harga biosolar juga murah guys cuma 5.100 rupiah perjalanan dari subang pantura ke perbatasan bandung garut itu cuma 70.000 saja soal akselerasi mobil ini terbilang enak dengan setir yang ringan namun untuk bermanufar spontan layaknya raja jalanan mobil ini bukan faktnya guys cenderung lembon dan harus penuh kesabaran ketika anda penyalip semua yang lainnya saya saya